Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para subscriber Dimanapun anda berada Pada kesempatan sore kali ini Saya akan membagikan video Atau mereview Sebuah makam atau makom Yang mana dulu Disini adalah seorang pejuang Atau cikal bakal Desa Rawaeng atau tokoh Sesepuh Desa Rawaeng Yang mana Dusun Desa Rawaeng Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Oke sebelum saya memperkenalkan Atau berbincang-bincang Lebih jauh Semoga kita semua Saya pribadi dan para subscriber Dan para penonton semua Yang melihat channel saya Semoga kita masih diberikan Kesehatan Sehat walafiat Dimudahkan segala urusannya Dan dilantarkan rezekinya Amin 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 Ya Rabbal Alami Kali ini saya sudah berada di lokasi Yaitu yang mana Di belakang saya ini ya sahabat ya Nanti saya akan perkenalkan Satu persatu Satu makom Yang mana beliau Pernah dulu disini Jikal bakal atau seorang berjuang Jaman penjajahan Yaitu Belanda Jepang Yang baru saja menonton Channel saya Atau bergabung melihat video saya Jangan lupa untuk Bantu like-nya Subscribe-nya dan komen-nya Semoga Semoga Apa yang menjadi Saya Bincangkan Atau saya mengupload video Semoga Kita semua Mengingatkan kembali Kepada Suatu kematian ya Intinya disini Saya mau membawakan video Dengan tujuan Sekiranya berkenal Untuk para mendoakan Para Leluhur Keluarga Atau orang yang sudah meninggal Khususnya kaum muslimin Wal muslimat Oke langsung saja sahabat ya Saya akan perkenalkan Yang mana Nah ini adalah suatu Makam ya Bukan petilasan Nah ini adalah Makam bah Polahar ya Ini dibangunnya Tanggal 17 Bulan 8 Tahun 1966 Nah untuk masalah Beliau meninggal Atau wafatnya Saya gak berani Masuk ke dalam ya Sahabat ya Aku saya kurang paham Ini adalah Suatu makamnya Mbah Lahar ya Disana Juga ada yang paling sepuh Yaitu Mbah Aup Ya Itu adalah Mbah Aup Yang mana dulu disini Sebagai sesepuh Atau jikal bakal Desa Rawaheng Jadi seperti inilah Nah jadi seperti inilah Sahabat Makam Para sesepuh Atau jikal bakal Desa Rawaheng Oke kita akan geser Ke sebelah Kiri Ini adalah Makamnya Mbah Santri Ya sahabat ya Jadi seperti ini Makamnya Nah kira-kira Lokasi Tempat ini Kurang lebihnya Ada berapa Meter ya Saya kurang paham Untuk ukuran Petak tanahnya ya Kurang lebih ada Sepuluh meter persegi ya Jadi seperti ini ya Sahabat ya Sangat Rindang Dan uniknya disini Adalah ketika Panas Terik hari Disini terasa Sejuk ya Apalagi ini Ditambah musim Penghujan Oke sahabat Disini saya akan Ceritakan Atau saya tunjukkan Disini adalah Salah satu Kayu Atau Kemuning hitam Ya sahabat ya Yang sangat jarang Dan langka Termasuk adalah Salah satu Kayu berdua ya Bisa dilihat Daunnya ini ya Ini walaupun Kecil Umurnya Sudah ratusan Tahun sahabat ya Gak jauh berbeda Dengan kayu-kayu Yang seperti ini Yang disebelah Itu ada Randu alas Sebelah sana Ada randu alas Ada pohon winong Dan masih banyak lagi Ini adalah Salah satu Jenis Kayu bertuah Yaitu Kemuning hitam Jadi galinya Intinya di dalamnya Itu Hitam ya sahabat Terbilang Cukup susah Dan langka Mungkin Peninggalan beliau Zaman dulu Sebagai tanda disini Disana juga ada Pohon gebang Dan lain-lain lagi Oke Para sahabat Jangan lupa Untuk bantu Like Subscribe Dan komennya ya Bisa Berkomentar Di bawah ini ya Sahabat ya Ini ada Pohon bulu sepri Jadi Jadi disini Ada tiga makam Ya sahabat Saya akan jelaskan Disana adalah Mbah Aub Itu nama samaran ya Yang disebelah sini Yang pakai pendopo Ini adalah Mbah Velahar Yang sebelah sini Adalah Mbah Santri Menurut cerita Bukan mitos ya sahabat Beliau Mbah Santri Adalah salah satu murid Dari Kanjeng Sunan Kalijogo Beliau adalah seorang Tokoh-tokoh Semua disini Adalah orang-orang Sakti semua ya Karena jasa beliau dulu Waktu mengusir Zaman Penjajah Belanda Dan orang-orang Yang mau Memberontak Indonesia Intinya disitu Disini ada Tiga makam Yang satu Nanti saya akan Kesana ya Disana ada Mbah Walang ya Karena disebut Mbah Walang Karena disebelahnya Ada tanda Atau pohon walang Oke sahabat Jadi seperti inilah ya Nah dulu pernah Saya upload video disini ya Waktu Menunjukkan Satu pohon Katilaya Ini rekan saya Lagi Meditasi Atau Tawasul Ini kebetulan Malam Jumat Keliwon Ya sahabat Oke Saya akan Pindah Ke makam Yang satunya Yaitu Mbah Walang Oke Para Sahabat Ini adalah Masih satu Leluhur desa Rawaeng Atau Cikal Bakal Dusun Rawaeng Yaitu Makomnya Mbah Walang Mari kita Saya akan Tunjukkan Jadi inilah Masih Kerabat Atau Cikal Bakal Atau Menjadi Sesepuh Makomnya Mbah Walang Ini juga Nama Samaran Beliau Adalah Satu Toko Pejuang Menurut Juru kunci Disini Disebut Mbah Walang Adalah Beliau Nama Samaran Disini Ada Pohon Walang Sahabat Ini adalah Pohon Walang Jadi Seperti Inilah Ini Kayunya Sudah Mati Murat Tapi Belum Robo Jadi Lokasinya Seperti Ini Sekiranya Yang menonton Video saya Mari kita Sama-sama Mendoakan Intinya Tujuannya Silaturahmi Dan Jaro Kubur Kepada Orang-orang Yang sudah Meninggal Ya Sahabat Ambil Hikbahnya Jadikan Ini Referensi Selagi Kita Masih hidup Di dunia Tentunya Banyak Mengingat Tentang Kematian Karena Beliau Mbah Mbah Walang Mbah Santri Dan Mbah Walahar Adalah Suatu Toko Pejuang Yang Beliau Pernah Berjasa Untuk Memerdekakan Indonesia Ya Sahabat Memang Makam Ini Untuk Kalangan Desa Disini Kurang Dikenal Tetapi Orang-orang Jauh Dari Sana Banyak Juga Yang Jaro Datang Kesini Untuk Tawasul Ya Sahabat Seperti Ini Oke Ini Waktunya Sudah Sore Sahabat Jadi Mau Hujan Karena Sudah Lama Saya Enggak Soan Kesini Atau Datang Kesini Memang Lokasi Makam Sini Dekat Dengan Rumah Saya Sahabat Karena Saya Kemarin Berolang Terus Ada Di Jakarta Ada Juga Di Bogor Dan Alhamdulillah Saya Baru Datang Ke rumah Sudah Dua Hari Saya Juga Ingin Mengupload Tentang Kayu Kayu Berdua Dan Memperkenalkan Pada Sahabat Semua Sejarah Sejarah Yang Ada Di Daerah Jawa Ya Sahabat Mungkin Video Sampai Disini Dulu Ya Sahabat Waktunya Sudah Sore Terima Kasih Banyak Yang Sudah Menonton Video Saya Semoga Rejeki Anda Lantar Selalu Ambil Hikmah Ambil Sisi Positif Saja Jadikan Video Ini Pelajaran Bagi Kita Semua Terima Kasih Banyak Mungkin Video Sampai Disini Saya Akhiri Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai